halo halo bosku kembali lagi dengan saya Mik Manalo jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya mengambil liputan safety briefing jadi moment safety briefing ini kita sudah melakukan hampir seminggu liputan dimana para model sudah siap para model yakin dan percaya bahwasannya seliputan yang diberikan itu pasti berhasil tetapi ya itulah adanya gangguan teknis adanya proses penghapalan tidak sesuai adanya intonasi dan ritme yang tidak sinkron membuat video itu jadi berulang-ulang jadi pada kesempatan kali ini pula saya akan menceritakan bagaimana kesulitan yang saya alami sebagai salah satu untuk kameramen dan juga video editor kesulitan yang saya alami pada saat pelikutan safety briefing saya melakukan pelikutan tersebut untuk mengalami banyak sekali adegan-adegan yang berulang-ulang dimana salah satu model yang tersulit bagi saya itu yaitu ibu wadir dua bidang pelayanan medis yaitu dokter Erlinda Yanik dimana dan seperti kita ketahui ibu wadir ini memang banyak meluangkan waktunya kepada kita untuk melakukan safety briefing karena memang seniornya model hahaha seniornya model jadi bisa diketahui ada lima orang model yakni dokter Erlinda Yanik dokter Lydia dokter Yolanda Renita Lubis dan satu lagi media pada liputan tersebut bisa kita lihat bersama-sama pada video ini nah ini safety untuk dokter Erlinda Yanik bisa sama-sama kita lihat pada video ini masyarakat di rumah serang kita saat ini kita berada di Putung A, Mantai 2, Aula Ipung Sina, Rumah Sakit Umum Daerah, Kota Randa Saji Amri Tamanan perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada latihan keadaan darurat karena dokter maju pencahayaannya jadi gelap ke wajah dokter berarti posisi enggak? berarti bisa di sini aja kalau di sini? bawah lighting kalau gini maju satu langkah aja dok lebih terang karena tadi dokter mendahului lightingnya oke sekali lagi izin dok dan ini video safety briefing rumah sakit umum daerah dokter Haji Amri Tampunan Kabupaten Delisendang, Sumatera Utara selamat di belok kiri ikuti petunjuk tanda exit dan tanda jalur evakuasi kemudian turun tangga menuju lantai satu pintu darurat yang kedua berada di sebelah kanan saya keluar ruangan ini belok kanan ikuti petunjuk tanda exit dan tanda jalur evakuasi berikutnya video safety briefing yang diperankan oleh dokter Yolanda selamat datang di rumah sakit umum daerah dokter Andus Haji Amri Tampunan Kabupaten Delisendang, Sumatera Utara berikut ini kami sampaikan safety briefing ruang aula diklat lantai tiga gedung diklat dan sumber daya manusia rumah sakit umum daerah dokter Andus Haji Amri Tampunan Kabupaten Delisendang, Sumatera Utara perlu kami ingatkan bahwa hari ini tidak ada latihan keadaan darurat jadi jika terjadi keadaan darurat jangan panik dan ikuti prosedur evakuasi sebagai berikut ruangan ini ruangan ini memiliki dua pintu darurat pintu darurat yang pertama berada di sisi kiri saya keluar dari ruangan ini belok kiri ikuti tanda exit dan petunjuk evakuasi turun tangga menuju lantai sampung gedung diklat dan sumber daya manusia pintu darurat yang kedua berada di sisi kanan saya keluar dari ruangan ini belok ke kanan ikuti tanda exit dan jalur evakuasi turun tangga menuju lantai satu gedung rehabilitasi medit rumah sakit umum daerah dokter Andus Haji Amri Tampunan ini perlu kami ingatkan gak ingat jadinya kan sampai disitu udah bagus udah yang pertama nya juga jalannya ya dok selamat datang ayo masuk guys saat ini kita berada di oh lantai 3 gedung amat ingat oh gini selamat dan berikutnya ini tek tek ulang tek ulang tek ulang oleh Kak Renita Lubis bisa dilihat selamat datang di rumah sakit umum daerah dokter Andus Haji Amri Tampunan iya ngomong dia selamat datang di rumah sakit umum daerah dokter Andus Haji Amri Tampunan Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara saat ini kita sedang berada di ruang aula ibn Sina rumah sakit umum daerah dokter Andus Haji Amri Tampunan Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara berikut kami sampaikan safety briefing ruang aula ibn Sina rumah sakit umum daerah dokter Andus Haji Amri Tampunan Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara perlu kami sampaikan saat ini tidak ada latihan keadaan darurat jadi jika terjadi keadaan darurat di ruangan ini jangan panik ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut terdapat dua pintu darurat di ruangan ini pintu darurat yang pertama berada di depan saya keluar aula ibn Sina belok kanan mengikuti petunjuk mengikuti petunjuk tanda exit salah Kak Med dan yang terakhir ini Kak Media yang selalu di shoot hasil videonya kepalanya tidak nampak full atau terpotong setengah jadi hasilnya tidak bagus ini dia tanda lurat titik kumpul terdekat dari ruangan ini berada di instas oh my god berada di eh oh itu komentar bang waktu bilang safety briefing hahaha hahaha kamera standby rolling eh safety briefing rumah sakit umum daerah nah begitu dia hahaha jadi lima model ini berperan untuk mensukseskan safety briefing RSUD Dr. Andus Haji Amri Tamuran oke demikianlah dibalik layar dalam pembuatan video safety briefing jadi mari sama-sama kita sukseskan kesempatan kali ini untuk bisa melihat eh video safety briefing RSUD Dr. Andus Haji Amri Tamunan dalam waktu dekat oke bosku sampai ketemu kembali salam sehat sejak terabar 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 terabar